Berikut hasil babak semifinal BWF World Tour Final 2023, hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023. Hasil partai semifinal ke-8, Tunggal Putra Dermak Peringkat 1 Dunia Victor Axelsen menang 2 set langsung 21-9 dan 21-14 atas rekan senegaranya Peringkat 11 Dunia Anders Anton Sen. Dan partai semifinal ke-9, Ganda Campuran Korea Selatan Peringkat 3 Dunia Seu Seung Jai Jai Yujung akan berhadapan dengan Ganda Campuran Cina Peringkat 1 Dunia Zheng Siwei Huang Yekyo Head-to-head 2013. Dan partai semifinal yang terakhir, Ganda Campuran Jepang Peringkat 2 Dunia Yuta Watanabe Arisa Higashino akan berhadapan dengan Feng Yang Zi Huang Dongping Cina Peringkat 4 Dunia Head-to-head 1-2. Hasil babak semifinal pertama, Ganda Putri Korea Selatan Peringkat 2 Dunia Baik Hana dan Le Sohi melaju ke partai final setelah mengarahkan Nami Matsuyama Chiharu Shida Peringkat 4 Dunia Asal Jepang dengan skor 21-17, 18-21, dan 21-18. Hasil semifinal ke-2, Ganda Putri Korea Selatan Peringkat 6 Dunia Kang Min-Yuk Seu Seung Jai melaju ke partai final setelah di semifinal mengalahkan Wakil Cina Peringkat 8 Dunia Liu Chen Okuan Yi dengan skor 21-13, 21-12. Hasil semifinal ke-3, Ganda Putri Peringkat 1 Dunia Asal Cina Chen Kin-Chen, Jie Yifan melaju ke partai final setelah di semifinal mengalahkan rekan senegaranya Peringkat 9 Dunia Liu Shengsu dan Tanning dengan 2 setelah langsung 21-12 dan 21-15. Hasil semifinal ke-4, Ganda Putri Indonesia Peringkat 5 Dunia Fajar Alfian Rian Ardianto gagal melaju ke partai final setelah di semifinal kalah dari Wakil Cina Peringkat 1 Dunia Liang Wei Keng Wang Chang dengan skor 20-22, 21-12, dan 16-21. Berikut hasil lengkap partai semifinal ke-5, Tunggal Putri Korea Selatan Peringkat 1 Dunia Anseo Kalahra Berset 21-19, 15-21, dan 20-22. Dari peringkat 4 Dunia Asal Taipei, Tai Siu Ying. Sedangkan hasil partai semifinal ke-6, Tunggal Putri Cina Peringkat 2 Dunia Chen Yufei Kalahra Berset 17-21, 21-19, dan 13-21. Dari peringkat 5 Dunia Asal Sepanyol, Carolina Marin. Hasil partai semifinal ke-7, Tunggal Putri Cina Peringkat 7 Dunia Siu Qi melaju ke partai final setelah di semifinal mengalahkan Wakil Indonesia Jonathan Christie Peringkat 6 Dunia dengan skor 21-16, dan 21-15. Sampai jumpa di video selanjutnya.